Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Selasa 22 September 2020 Filipi 4 ayat 8 Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Setiap orang suka mengenang akan masa lalu. Ada kenangan yang baik dan ada pula kenangan yang buruk. Setiap kenangan itu akan masuk ke dalam memori otak manusia dan biasanya akan tinggal dalam waktu yang lama, terutama pengalaman yang berkesan, entah itu baik atau buruk. Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki kenangan-kenangan atau pikiran yang baik. Segala hal yang baik, adil, manis, kebajikan dan patut dipuji, firman Tuhan menegaskan, pikirkanlah itu. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan benar dari firman Tuhan dan pikirkan hal-hal yang bernuansa sorgawi. Karena apa yang ada di memori pikiran kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka disini kita perlu secara aktif mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, sehingga menjadi kenangan yang baik. Sebaliknya, saat mengalami hal buruk, janganlah kita mengingat-ingat akan hal itu. Ingatlah akan kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Salah satunya dengan berpikir yang baik, benar, mulia, dan yang patut dipuji. Sehingga perjalanan iman kami akan semakin maksimal untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.